Demi Allah, kalian durhaka, saya seorang ibu, kalian tahu saya tidak bersalah, saya itu hanya pembeli pak, yang salah itu adalah pengembang, bapak kenapa mau dibeli, ini kesalahannya apa, kesalahan saya apa, mana penyidikannya pak, apa dimana pak, ada seorang panggilan tidak, kenapa, apa restrim pak, apa restrim bilang apa, mana, Bapak lanjutin, bapak lanjutin, mana P21 tadi, dekat kantornya, yang di Rasunasait, nah, kemudian ibu ini ditangkap alasannya sudah P21, tapi ditangkap hari ini, sampai hari ini ditahan, P21-nya juga agak jelas Nah P21-nya ini sudah Bolak-balik 15 kali 15 kali Bolodamitor Jaya, Kejaksan, Tinggi DKI Bolak-balik 15 kali Dengan alasan Tidak ada mensreya dan Tidak ada kejahatannya Karena dia tidak pernah Ikut ke persidangan Yang persidang adalah Orang-orang yang bekerja kepada dia Nah dimana mensreya Tidak pernah dia bersumpah atau bagaimana Nah kemudian Oleh Bolodamitor Jaya Tidak tahu dibayar berapa Kemudian ditangkap lah dia Hari Senin yang lalu Kenapa langsung main tangkap Kenapa tidak dipanggil saya bilang gitu Kalau dipanggil kan pasti datang Dia sudah menang secara perdata Di pengadilan negeri Menang sampai Dua kali PK Jadi pengadilan negeri Banding kasasi PK pertama PK kedua Udah menang dia dua kali PK ini Kemudian digugat secara Perdata lagi di Jakarta Lhatan Karena perbuatan melawan hukum Karena putusan PK itu tidak bisa dikenakan Dilawan sama dia Banding menang juga dia Menang-menang ibu ini Nah Kemudian dikasih lah kuncinya Pas malam hari itu Karena mau di eksekusi besok Pemikiran ibu ini kan Udah dikasih semua Tapi begitu diterima kuncinya Dimatikan listriknya Dimatikan air Berhubungan dengan Dapur tidak bisa Kemudian Tidak juga dapat Apa namanya PBJB AJB Sama sertifikasi Padahal dia bayar 12 tahun lalu Cash 3 miliar 50 juta Atau 3 miliar 40 juta itu Karena ada kembali 10 juta Jadi 3 miliar 40 juta 12 tahun lalu Nah Kemudian Menang lagi ibu ini Di Makam Konstitusi Karena alasannya Perempuan yang menikah Dengan orang asing Tidak boleh dapat Ini kan orang Indonesia Menikah dengan orang asing Tapi Makam Konstitusi bilang Itu salah pemahamannya Karena digunakan Undang-undang Tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria Pasal 21 ya Kalau Pria menikah dengan Wanita asing Boleh Kalau wanita tidak boleh Tapi Sudah ada peraturan terbaru Nah Dimenangkan juga Oleh itu gitu loh Ada lagi surat dari menteri Menteri Hukum HAM Bahwa PJB Polda Metro Itu bermasalah Kemudian Dimenangkan lagi Oleh ibu ini Karena dia ditahan Tiga kali Tiga kali itu Enam bulan Enam bulan Enam bulan Digugat Dituntut Secara tun Menang lagi dia Dapat lagi dia Kemenangan Sembilan kali Entah dimana Kesalahannya Coba Dibilang mau Menyerahkan ke Jaksa Kok gak diserahkan Dari Harsinin Gitu loh Jadi ini Luar biasa Ibu ini Perjuangannya Sangat hebat Makanya Saya bela dia Nah kita Langkahnya Kak Bawa Sidik Kemudian Direktur Tindak Pidana Kemudian Kapolda Itu harus dipecat Harus diganti Harus dipecat itu Karena orang itu Ketika datang Pengusahanya Itu pelapor Udah datang katanya Langsung Dieksekusi Ibu itu Padahal Ibu ini Waktu itu Sedang Sedang pingin Mau melapor Di PPATK Pas Pas kami melapor Disitu Udah 2-3 jam Menunggu disitu Langsung Menangkap Disitu Bacanya Cuman Perintahnya Satu minit Satu minit Ibu baca Langsung Ditangkap Atau Menyerah Katanya Kok Begitu Kami menunggu Sampai 2-3 jam Disitu Gak ada Yang melayani Jadi Kita gugat Semua itu Harusnya Ke Rapid Dan Saya minta Kapolda Supaya diganti Dan Direktur diganti Kabawasidi diganti Kemudian Kanitnya diganti Karena Gak tau Untuk apa ini Penahanan ini Karena Kalau penahanan Dibilang alasannya P21 Kok sampai 6 hari 6 hari 6 malam Kok bukan Cuma sebentar Itu padahal Jam 8 Hari Senin Ditangkap Itu Tidak Pernah dipanggil Tapi langsung Main tangkap Gitu loh Karena Orang itu Mungkin Remersas jengkel Gitu Sedangkan kami Lapor disini Direktur Daripada FHP Atau Anak perusahaannya Pak Korn Group Itu Sempat tersangka Latung di SP3 Tersangka Dan SP3 Sedangkan Klien saya Dilapor Lagi di Jepang Gak pernah Diminta keterangan Langsung Tersangka Jahat gak Gak pernah Dimintai keterangan Klien saya ini Karena lagi di Jepang Dia langsung Dikasih Dikasih label Tersangka Saya minta Tahun lalu Ibu pulang Saya bilang Saya ajak Saya hantar Kepuldak Cuman diperiksa Udah pernah Keperiksa Belum Begitu diperiksa Ibu ini Tersangkanya Diperpanjang Perpanjang Ibu ini Mengajukan Saksi Tau kan Profesor Doktor Harkis Tuti Harkis Novo Sampai Detik ini Gak diperiksa Terus Ada petunjuk PC19 Supaya melakukan Ini Supaya melakukan Apa namanya Gelar Dan sebagainya Sampai hari ini Gak diminta Keterangan itu Ibu ini Tapi katanya Udah P21 Kalau P21 Kok ditahan Di Di polda Sampai 6 hari Gitu loh Kemudian Berdasarkan Instruksi Apa namanya itu Peraturan Kapolri Dikatakan Ibu ini Tidak bersalah Tapi Alasannya Udah P21 dulu Baru dapat ini Suratnya Mana mungkin Karena Karwasidik Mabespori Langsung kirim itu Ke polda Masa kami dapat Orang itu gak dapat Gitu loh Jadi jahatnya luar biasa Harus diganti nih Polisi-polisi polda ini Tidak bisa Orang di polda itu Mengelaksanakan Cara-cara seperti itu Harus diganti Harus ini Kami sudah sidang di Para pelindung Sidang juga di tun Ibu ini juga Sudah menang di tun Melawan Yang masalah Pencekalan 6 bulan itu Karena pencekalan 6 bulan tidak boleh Hanya 2 kali 6 bulan boleh Kami karena Tidak terbukti Dicekal lagi yang ketiga Gitu loh Kan luar biasa Jahatnya nih Iya kan Jadi Pesan kami Sebagai lawyer Pribadi Daripada ibu ini Kasian ibu ini Udah 12 tahun Beli Tidak dapat-dapat Sampai hari ini Harus kami tuntut Melalui pengadilan Namanya ibu ini Dokter Iki Parida SH LLM Putrinya S2 dari Inggris Anaknya juga Demikian juga Sekolahnya tinggi-tinggi Tapi beginilah Perlakuan Indonesia Kepada dokter ilmu hukum Ya Supaya paham ini Direktur Polda Metorza ini Mungkin satu pertanyaan saya Ada apa sebenarnya Supermasi hukum Di bangsa ini Kenapa harus Karena lawannya ini Pengembang Banyak uang Ibu ini Punya kantor Tapi hanya Sepertiga Lantai gitu loh Lantai tiga gitu loh Tidak semua Lantai tiganya Di Disewa gitu loh Hanya sepertiga Disewa gitu loh Tapi lawannya itu Tidak bayar Sertifikatnya Tapi sertifikat yang lain Juga tidak dikasih AJB PPJB Tidak juga dikasih Tapi kalau berhadapan Dengan pengusaha Pemerintah langsung Bela pengusaha itu Karena pemerintah itu Atau cekyuk Pemerintah itu Kita duga Terima uang Seperti kemarin Nah Hari Senin itu ya Begitu datang Entah siapa itu Baju merah Orang Chinese Udah datang nih Pelapornya katanya Langsung Eh Ibu baca satu menit Langsung gitu dia Bacanya hanya satu menit Langsung mentangkap Apa itu bacanya Suman satu menit Ibu ini Ditangkap ini Dikaitannya dengan Pasal 342 ya Apatih Memberi pendapat Di pengadilan 242 Apatih 362 itu Memberi keterangan Di bawah sumpah 242 ya Pasal 242 Memberi keterangan Di bawah sumpah Tapi dia tidak pernah Bersumpah Tidak pernah datang Ke pengadilan Yang datang Pengacara-pengacaranya Tapi pengacaranya itu pun Tidak pernah tersangka Ajaib kan Diduga karena Pengacaranya Ada dua orang Dalam tanda petik Berhianat gitu Tapi pengacara itu Kan tidak boleh Berhianat kepada Kedid Apapun Masalahnya Klien kita itu Adalah Harus kita Rahasiakan Di bawah sumpah